Intro Ya, sekarang saya sudah berada di Planetarium dan Observatorium Universitas Islam Negeri Wali Sungai Semarang Dimana pada sore hari ini akan dilakukan show tentang Gerhana Bulan Bisa lihat di belakang saya, begitu banyak antusias Sebaik dari mahasiswa, dosen, masyarakat umum di sekitar Wali Sungai Semarang Untuk menyaksikan show Gerhana Bulan pada sore hari ini Fenomena alam Gerhana Bulan Total, Planetarium dan Observatorium Wali Sungai Semarang Menggelar acara show simulasi Gerhana Bulan Total di Planetarium Wali Sungai Semarang Jadi sebetulnya kita ingin menjadi satu fenomena yang menarik Maka kita ingin menyambutnya dengan salah satunya ya observasi bagian dari kegiatan ilmiahnya Apa ya, jadi nanti haram-haram, jadi adalah simulasi dulu yang tadi mungkin sudah ikut bersamanya Karena kadang-kadang situasinya di lapangan nanti tidak dapat Tapi paling tidak kita lihat ini proses kejadiannya Dan ini menariknya observasi Gerhana di Planetarium dan Observatorium Wali Sungai Yang tidak pernah dimiliki oleh tempat lain di Indonesia ini Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi saya duga beda Hanya mereka punya observatory yang hanya bisa melihat langsung Tapi mensimulasikannya, ya cerita saja, tapi kita bisa menikmatinya Nah maka rentetan acaranya adalah simulasi Gerhana dan penjelasan secara ilmiahnya seperti apa Maka setelah itu kemudian observasi Gerhananya Maka kemudian di sini juga ada diskusi-diskusi Setelah akhirnya nanti kita tutup dengan rentetan terakhir yaitu sholat Gerhana di lantai satu Jadi itu rentetannya sepanjang itu Kegiatan observasi berlangsung setelah sholat maghrib Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Kegiatan observasi dilakukan di lantai tiga Planetarium dan Observatorium Universitas Islam Negeri Wali Sungai Semarang Para pengunjung bisa masuk secara gratis ke ruangan observatorium Untuk menyaksikan langsung Gerhana bulan total Berbagi untuk kegiatan kegiatan lainnya, terima kasih Ya sekarang saya sudah berada di lokasi observatorium di Planetarium Wali Sungai Semarang Dimana kali ini pengunjung dipersilahkan secara gratis untuk melihat Gerhana bulan total Dimana di sini disediakan tiga teleskop Untuk para pengunjung bisa melihat Gerhana bulan total secara jelas Bagi pengunjung yang tidak bisa berkesempatan untuk melihat Gerhana bulan total di teleskop Jangan risau jangan khawatir Pihak Planetarium juga menyediakan smart televisi yang menyajikan dan menampilkan Gerhana bulan total secara jelas Dan kegiatan ini diakhiri oleh sholat Gerhana bulan secara berjamaah Di lantai satu Planetarium dan Observatorium Wali Sungai Semarang Setelah satu jam lebih melakukan observasi Akhirnya tim Planetarium dan Observatorium Universitas Islam Negeri Wali Sungai Semarang Berhasil menangkap Gerhana bulan total Pada selasa 8 November 2022 Ini cukup panjang kurang lebih Kalau hanya ngitungnya hanya wilayah penumbar saya ulang lagi Kurang lebih sekitar satu jam Jadi Egritis Eglis itu sekitar pukul 6 Itu kurang lebih hampir setengah 6 itu Sampai nanti menjelang jam setengah 7 Itu mulai masuk ke wilayah umbral Dan tengah Gerhananya Maksimum Gerhananya adalah jam 6 lebih 2 menitan 6 menit 3 menitan Nanti akan keluar lagi 6.30, 6.40 Hampir satu jam Satu jam lebih dikit lah Seperti itu Terima kasih telah menonton!